S2 saya di Korea Selatan, mungkin teman-teman tahu di kota Degu, di kota Degu, di sana ada salah satu kampus namanya Vyumpuk National University, di sana saya melanjutkan studi S2 saya. Saya mau cerita sedikit tentang kampus saya, mungkin siapa tahu teman-teman tertarik ya kan, sampai sembari nunggu teman-teman yang lainnya bergabung. Oke, layarnya kelihatan ya? Kelihatan jelas ya? Ya kelihatan Pak. Oke, ini kampus saya, waktu saya studi kemarin, namanya Vyumpuk National University, ini masuk National University di Korea Selatan, di kota Degu. Jadi kampusnya lumayan luas, ada di beberapa kota juga, tapi saya kebetulan lagi, waktu itu studi di Korea, ada di kota Degu-nya. Ini kampusnya, ada di Sangju, terus di Jilgok itu masih kayak kecamatannya, di kota Degu. Nah, terus yang utama main kampusnya di Sangyok, di Degu, ada di, sama-sama di kota Degu juga. Terus, ini ada di Chongsong, di Gunwi, di Pohang, di Meiyo. Nah, saya sekolahnya di Sangyok Degu, di main kampusnya. Nah, kampus ini masuk ke 300, nomor ke 319 di ranking university in the world, ya nggak terlalu bagus-bagus amat. Tapi di sana untuk dana riset dan lain sebagainya itu sangat keren sekali, karena semuanya ditanggung. Nah, ini salah satu kegiatan akademiknya, riset, terus kolaborasi, biasanya juga ada. Ini yang ini ada jurusan, lengkap lah jurusannya, dari fisika, kimia, matematika, hampir semua ada di sana. Kesehatan itu ada. Salah satunya itu TI, saya masuk di, ada namanya itu, College of IT Engineering ini, tapi saya masuknya, itu karena graduate school, saya masuknya di Computer Science and Engineering. Nah, di sini. Jadi, di sini itu ada namanya graduate school, graduate school education, administration, dan lain sebagainya. Dan saya masuk di sini, Graduate School of Science and Technology, di Computer Science and Engineering. Nah, di sini education kita pakai e-learning sama, ya, karena basisnya pandemi. Karena basisnya pandemi, jadinya kita pakai LMS. Tapi saya di sana tetap masuk, gitu. Nggak ada libur, dan lain sebagainya itu nggak ada. Terus tuition-nya, tuition-nya itu kita termurah sebenarnya. Sekitar 4.000 dolar per semester. Dibandingkan private university itu sampai 8.000 dolar, ini 8.000 dolar. Per semester, kita itu lebih murah, karena cuma 4.000 dolar. Tapi jangan khawatir, ini teman-teman kalau bisa dapat beasiswa, nanti ini akan tercover gratis. Jadi, SPP-nya gratis, biaya hidupnya juga gratis. Nah, scholarship yang dikasih oleh mereka itu kebanyakan bisa sampai 63,9 persen. Dengan jumlah total per 5-nya itu 35.000. Alhamdulillah saya terbasuk salah satunya waktu itu. Terus, dana risetnya, jangan khawatir. Kalau mungkin di Indonesia teman-teman, nanti mungkin susah ya. Saya mau beli ini nggak bisa, beli ini nggak bisa. Nah, kalau di sana itu didanain. Misalkan, profesor saya butuh komputer spek ini, ini, ini. Paling waktu, paling lama sih, jangka waktu satu minggu, itu udah disediakan. Itu pengalaman saya ya. Terus, employment rate-nya di sana juga cukup tinggi. Dan rata-rata itu masuk ke, ya iyalah, karena universitasnya, universitas Korea ya kan. Jadi, rata-rata masuk ke Samsung, Hyundai, LG, Bosco, SK gitu kan. Terus, Pak, Pak Afet kok balik lagi ke Indonesia? Kenapa, Pak, kok nggak mau kerja di sini? Nah, gajinya di sana emang besar. Tapi, saya juga ingin berkontribusi buat negara saya, gitu kan. Terus, juga saya nggak ada ikatan. Misalnya, setelah kolom di sana, saya harus mengabdi ke negara Korea? Nggak, kayak gitu. Saya tetap bisa berkomunikasi dengan profesor di sana, tapi saya tetap bisa juga, misalkan, mengamalkan ilmu saya di in. Ya, kayak gitu. Nah, terus, ada juga nih, namanya International Partner, gitu kan. Dan, partner-nya di sini, salah satunya di Asia Pasifik, itu masuk juga namanya PoliJ. Nah, PoliJ itu masuk di International Partner juga. Biasanya, kalau nggak ada pandemi, setiap setahun sekali, kita ngadakan volunteer program. Jadi, ada mahasiswa Korea yang datang ke Indonesia. Itu sempat terlaksana tahun 2019, tapi terhenti tahun 2020 dan 2021 karena pandemi. Waktu itu, saya udah nyiapkan di sana, preparing dan lain sebagainya, tapi karena pandemi, akhirnya nggak jadi. Nah, terus di sini, International Program yang ada, itu ada namanya Dual Degree, Student Exchange. Ini biasanya juga dulu ada, di jaman saya, waktu saya masih sekolah dulu ada, di Indonesia. Student Exchange Program ini, satu semester, gitu kan. Dan saya waktu itu kebagian di Winter. Terus, ada juga yang ini, Overseas PoliJ. Ini yang dijalankan di PoliJ. Nah, ini fasilitasnya. Yang kiri ini, namanya ini, kalau kiri ini, kalau teman-teman, istilahnya kantinnya lah, kayak gitu. Kantinnya. Kantinnya ini salah satunya seperti ini. Terus, yang tengah ini museum artnya. Terus, yang kanan ini tempat olahraganya. Olahraganya sih, nggak biasa lah, umum ada stadion, dan sebagainya. Nah, ini salah satu kampusnya, library-nya. Library yang ada di Korea. Nah, ini cukup besar juga. Kalau nggak salah, ada beberapa latai, empat, kalau nggak salah. Iya, empat latai. Di sana ada sekitar empat lantai, dan itu ada gedung sendiri, gitu. Nah, ini Global Plaza. Kalau teman-teman nanti lanjut juga ke Korea, pasti akan sering unjungin ke Global Plaza. Karena di sana ada kantor, internasional office, dan lain sebagainya. Biasanya teman-teman nanti, pasti akan berhubungan dengan, dan officer yang ada di sana. Terus, Language Institute-nya ada juga. Misalkan teman-teman, mau sekalian lah, saya mau ambil kelas bahasa juga, ada juga. Ambil kelas bahasa. Inggris ada, Jepang, China, Korea, ada juga. Ini ada sama CDC juga. Kalau misalkan teman-teman mau nanti, setelah sekolah di Korea, mau lanjut kerja di sana, ya silahkan, nggak apa-apa. Mereka menyediakan CDC juga, kayak gitu. Dan biasanya, langsung dari top, company-nya, misalnya Hyundai, gitu kan, Kia, itu langsung berada di sana. Jadi, biasanya misalkan teman-teman punya grade yang bagus, skill yang bagus, mungkin bisa langsung masuk ke tempat, company-nya bisa. Terus ini ada, namanya Sport Promotion Center, kayak gitu, nge-gymnya gitu kan. Tapi ini gymnya, berbayar lah, kayak gitu kan. Ini nggak gratisan kalau di sana, walaupun jadi murid itu nggak gratis. Terus ada namanya Health Service Center, kayak gitu kan. Health Service Center, sama kayak, kalau di Poli J itu kan ada mini klinik ya, sama kayak gitu. Mini klinik itu ada. Terus ini ada namanya juga, campus housing itu dormitory, misalkan dormitory itu teman-teman tinggal di sana mau di dormitory, bisa. Tapi kalau saya, kemarin saya nggak di dormitory, tapi saya tinggal di luar asrama, seperti nyewa apartemen gitu. Terus harganya juga masih mahal. Nah, ini museumnya. Di Daegu, dulu di Daegu, kampus saya ini masuk salah satu istilahnya kerajaan, ceritanya. jadi kerajaan di Daegu. Dan di kampus saya ini masuk areanya. Jadi banyak keminggalan-keminggalan sejarah yang ada di kampus saya. Oke, misalnya saya ada sedikit videonya nih, biar teman-teman mungkin. Gimana sih kampusnya? academically, saya ingin ingin menj Speed Preview, Saya ingin menjire di ahli, tapi kalau di daima kembali, saya ingin menjire Diah 2. zain itu jadinya tidak. maaf-kan. Tidak, Tidak, memang ikin yang baik. Tidak, aku ingin menjire di ahli? ada yang terkartu saya untuk di sini, Itu anak? Anda tidak ada yang terkartu saja? Ini hanya terkartu saja. Tidak ini tidak ada yang terkartu saja? Tidak, Selamat menikmati 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 Terima kasih 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 jadi kalau download ya udah tau kan kecepatannya seberapa gitu kan nah itu untuk internet jadi misalkan kalau yang lain-lainnya teknologi lainnya hampir mirip sih, cuma memang lebih bersih kayak gitu, kalau bayar naik bis itu udah pakai kartu gitu kan kemana-mana itu cuma ngandalin tiga transportasi subway subway itu kereta bawah tanahnya bis atau taksi gitu, itu di transportasi yang paling banyak tapi rata-rata disana orang-orang suka jalan kayak gitu, jadi jarang kalau kayak motor, mobil sih yang paling banyak kayak gitu, mobil pribadi tapi kalau kayak motor itu udah jarang nah sokal terlalu parah atau gimana justru saya waktu balik pulang ke Indonesia, ya kan kaget, kalau ibaratnya itu disana kan kalau naik mobil, motor, kan antri, dan SPK-nya oh disini kan enggak jadi saya agak kagetnya waktu malah balik Indonesia-nya gitu kan wah kok gini ya gitu walaupun jalan, naik motor, naik mobil gitu kan itu saya benar-benar kaget gitu kan nyetir mobil, motor terus misalnya kok mereka kok sampai kayak gini gitu mungkin itu yang akan teman-teman alami setelah keluar dari Korea kayak gitu tapi kalau selebihnya sih no problem oke, mungkin ada yang lagi kita mulai 15.30 ya jadi kalau mau ada yang tanyakan silahkan oh ya yang ekspresi dengan Draco Draco mereka mutunya itu hidup untuk kerja kayak gitu jadi kebanyakan teman-teman saya itu mereka enggak beragama ateis mereka enggak beragama jadi mereka yaudah kuliah kuliah isilah yang nge-lab gitu kan nge-lab berjalan tugas sudah pulang dan mereka kerjanya ya dari pagi gitu kan saya berangkat jam 8 jam 9 dan itu balik-balik ke rumah jam 10 kadang jam 11 kadang juga nginep gitu kan kadang pulang besok pagi pernah saya lihat seperti itu nah jadi kalau seperti drama itu enggak Draco itu cuma istilahnya entertain aja gitu kan disana itu mereka orang-orangnya terasa gitu jadi enggak ada ya ada sih orang bayi dan sebagainya dan kalau pengen kayak lihat Draco itu biasanya ada di kampus-kampus tapi mahasiswa semester 1 2 nah mereka soalnya masih enggak ada beban kuliah gitu jadi mereka bisa seperti dunia untuk milik mereka berdua tapi kalau udah masih wakil jangan ditanya bahkan kadang senior saya juga nginep itu kan di lab nginep di lab hari-hari ada juga seperti itu jadi ekspetasi Draco mungkin ada yang lain izin bertanya lagi Pak untuk biaya hidup di sana itu seperti sewa apartemen terus habis itu makan dan lain-lain itu biaya sendiri atau gimana kalau misalnya biaya sendiri kira-kira lah disaran kalau dirupiahkan itu berapa per bulannya oke kalau misalkan teman-teman jeleknya ya seperti saya pernah kalami saya cuma dapat beasiswa itu 50% untuk bayar SPP jadi perbulan itu saya harus bayar SPP 6 juta rupiah sewa rumah itu sekitar 3 juta uang makan itu sekitar 2 juta transportasi itu sekitar 1 juta dan 1 juta itu untuk lain-lainnya jadi total perbulan itu bisa sekitar 13 juta rupiah kalau teman-teman nggak dapat beasiswa gitu tapi kalau teman-teman dapat beasiswa full dan lain sebagainya semuanya itu bisa dapat isinya lebih karena yang biasanya dikasih profesor itu sekitar ada 12 juta kopia living cost dikasih profesor kayak gitu itu kalau yang lain-lainnya udah di cover ya kalau nggak di cover ya teman-teman harus pintar-pintar melalui manajemen keuangan kayak gitu oke mungkin ada tanyaan lain bapak mau tanya iya silahkan bapak kan sama kayak jurusan kita ya kalau kita kan persemester itu ada workshopnya ada buat kayak proyek gitu bapak di sana juga persemester gimana dan kalau boleh tahu bapak di sana udah buat apa aja oke saya kalau kalau mahasiswa S1 itu ada memang workshopnya sama seperti di Indonesia sama tapi kalau untuk mahasiswa S2 itu biasanya nge-lab ada dua jenis part-time student atau full-time student kalau part-time student mereka gak nge-lab kalau full-time student seperti saya itu saya nge-lab saya juga nge-lab saya juga ambil kelas kayak gitu nah disana saya juga udah buat publikasi tiga publikasi dan satu patent kayak gitu karena saya basisnya komputer science engineering tapi kalau teman-teman lainnya biasanya buat rata-rata sih ditekan untuk bikin publikasi luaran publikasi dan luaran patent itu untuk kalau mau lanjut S2 S3 kayak gini mungkin ada tanya lagi satu lagi satu aja satu tanya lagi silahkan oke gak ada oke gak ada pertanyaan lagi ya oh gak ada oke saya tutup ya tutup ya sesi tanya mungkin nanti kalau mau tanya-tanya silahkan saya juga ada di Teva di Teva CTI kalau teman-teman di Jember silahkan datang saya dengan Pak Eli oke saya mulai kelasnya ya sini saya ada kita mulai kelasnya oke Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam 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 oke di minggu pertama ini kita akan bahas tentang konsep dan termen logidata warehouse ya jadi sebelumnya mungkin ada Mas Liga Liga Bayu ya di sini ada ya ada Pak atau ketua Mas Liga Bayu ada Pak bisa on mic mas enggak ada ya oke oke enggak ada ya ada oh enggak bisa ya ya udah oke sebelum kita mulai kelasnya mari kita lanjutkan doa dulu untuk yang beragama islam kita baca doa mungkin untuk yang beragama lain bisa menyelesaikan ya Bismillahirrahmanirrahmanirrahim rodi pagi lahir roda wabin islam jina wabin muhammadin nabi warasulah rodi sidni ilmah wabin fatma amin oke kita mulai ya pertama-teman teman-teman harus paham tentang data warehouse data warehouse itu merupakan base dari decision support system jika teman-teman nanti banyak bermain dengan data dan teman-teman pasti isilahnya teman-teman teman-teman itu harus diwajibkan untuk mengambil decision berbasis data maka data warehouse ini sangat cocok terdapat ada dua kata-kata teman-teman yang kata-kata harus ingat data warehouse dan oled oled nih harus disimpan dulu kenapa harus paham karena untuk memahami informasi yang tersembunyi pada pengorganisasian data biasanya data itu ada patternnya patternnya bisa setiap tahun itu naik atau turun nah itu pasti ada patternnya cuma kalau kita baca data dari satu persatu itu nanti akan jadi sulit makanya kita menggunakan data warehouse dan oled terus untuk penggunaan data warehouse ini biasanya untuk mendapatkan data yang berasal dari sudut pandang berbeda misalkan dari produksinya layan waktu itu kan yang biasanya digunakan paling banyak digunakan terus secara umum data warehouse ini merupakan data base yang sangat besar jadi di data warehouse ini mereka punya data yang sangat besar tapi tidak semua data yang besar itu disebut data warehouse tetapi semua data data warehouse itu pasti database yang sangat besar Nah, teman-teman ini harus disbedakan gitu kan. Jadi, nggak semua data yang besar itu disebut data warehouse, ya kan. Tetapi, data warehouse itu pasti database yang sangat besar. Terus, apa sih data warehouse itu? Data warehouse biasanya berisi kumpulan data yang berupa historical atau snapshot data. Dan biasanya datanya itu nanti akan mengalami proses extract, extract, transform, download, atau ETL, ya kan. Dan digunakan untuk melakukan analisa, analytics, gitu kan. Nah, teman-teman di sini bisa melihat, di sini gambarnya di sini, di gambarnya yang kanan bawah. Di sini ada free data warehouse. Di sana ada dua jenisnya, ya kan. WLTP server dengan metadata repository. Terus akan dilakukan data cleansing menggunakan tahap ETL, sehingga nanti akan dipelolah menjadi data repository, yaitu berupa data warehouse, ya kan. Di sana ada format, dan TS. Terus, di front-end analytics-nya, itu ada OLAB, data mining, data visualization, dan reporting. Di sini adalah data flow yang teman-teman harus pahami. Karena setiap ini nggak bisa loncat-loncat, nggak bisa. Jadi teman-teman harus memahami tentang data flow ini. Nah, terus di sini, apa sih data warehouse itu? Data warehouse digunakan untuk melakukan strategi atau tactical process dengan jumlah transaksi yang kecil, tetapi transaksi yang besar dalam jangka waktu yang panjang. Ini maksudnya bukan transaksi kecil, terus yang besar, ya. Maksudnya yang besar itu transaksi yang kecil, tapi jumlahnya yang banyak, kayak gitu. Ya kan? Jadi transaksi yang kecil tadi, itu jumlahnya banyak. Ya kan? Kumpulan-kumpulannya gitu, dan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, bedanya tadi, data warehouse dengan OLTP, ini ada bisnis fokusnya. Kalau OLTP itu bisnis fokusnya operasional, data warehouse itu untuk tactical dan strategic. Dengan transaksi yang konnya, kalau OLTP itu dalam waktu ini ya, singkat gitu kan, singkat, itu besar. Tapi kalau data warehouse, itu transaksi yang konnya kecil. Tapi, transaksi yang konnya kalau OLTP itu singkat, yang tadi saya bilang ya, singkat. Tapi kalau data warehouse dalam jangka waktu yang panjang, istilahnya terus berkesinambungan, seperti itu. Nah, terus kalau data warehouse, database size-nya itu bisa sampai teraan, gitu kan. Minimalnya itu 800 giga, hingga tera, kayak gitu. Nah, terus kalau OLTP, transaction size-nya itu kecil, small. Kalau data warehouse, transaction size-nya besar, gitu kan. Nah, ini perbedaannya ya, perbedaannya. Data warehouse dengan OLTP. Nah, terus di sini ada beberapa definisi dari inward, yang paling banyak digunakan. Kalau data warehouse ini, yang pertama itu bersifat subject-oriented, ya kan. Kenapa kok bersifat subject-oriented? Karena semua data yang ada di warehouse itu telah terorganisir, gitu. Sehingga semua data yang ada di data warehouse itu punya kesamaan dengan dunia nyata. Maksudnya apa, Pak? Mirip dengan dunia nyata, contohnya. Data yang paling banyak digunakan itu, contohnya data customer, ya kan. Data customer, data project, order claim account. Nah, kalau di customer itu, biasanya ada data misalkan, customer tahun 2001, customer tahun 2002, customer tahun 2011, 2019. Seperti itu. Nah, contohnya, di sini teman-teman bisa melihat, ya kan. Di customer ini, ada. Ini jadikan, misalkan teman-teman menjadikan subject sebagai data warehouse. Di sini punya data yang berbagai macam dari tahun ke tahun. Oke, kan. Dari tahun ke tahun. Dan datanya, ini memiliki tabel dari 10 sampai statusan, bahkan lebih, gitu. Ya kan. Nah, ini ya. Terus, yang kedua, setelah datanya tadi bersifat, ini bersifat subject oriented, yang kedua, bersifat terintegrasi. Maksudnya apa, Pak? Untuk integrasi. Jadi, data yang di sini, bersifatnya konsisten. Jadi, nggak ada yang istilahnya ada yang di istilahnya tabel lain satu, tabel lain dua, gitu. Nah, semuanya itu mengalami proses encoding. Yang kiri, kita mengalami proses operasional. Operasional itu data-data dari semua source, ya kan. Macem-macem, lah istilahnya. Istilahnya, contohnya di sini, contoh di gambarnya, yang di plane A, itu ada MF. Nah, biasanya kalau teman-teman kan tahu male-female, ya kan. Terus, tapi di apply-by ini ada yang pakai 1, 0, gitu kan. Mungkin maksudnya male itu 1, female itu 0, ya kan. Terus, ada yang pakai male-female langsung, gitu kan. Nah, ini kan nggak sesuai, kan. Nggak sama. Ada yang pakai male-female, ada yang pakai 1, 0, ada yang pakai MF. Nah, ini dilakukan encoding, hingga di data warehouse itu dijadikan hanya male-female dalam singkatan. Jadi, banyak resource, banyak source, ya kan. Jadi, dilakukan encoding hingga dijadikan hanya satu konsistensi data, kayak gitu. Male-female dengan singkatan. Atau misalkan 1, 0, ya. Semuanya 1, 0. Nggak ada yang beda. Contohnya ini juga. Misalkan ini ada centimeter, terus ke inci. Ya kan? Nah, centimeter-inci. Datanya kan beda, pastikan. Nah, dilakukanlah proses encoding. Apa nih yang mau dipakai? Contohnya centimeter. Berarti inci-nya harus diproses. Nah, itulah yang dialami di data warehouse. Terus, sifat yang ketiga, itu non-volatile. Kalau non-volatile ini, data warehouse itu tidak akan dilakukan overwritten, atau dihapus. Karena data di data warehouse itu hanya status, rate only, ya kan. Untuk feature reporting. Jadi, nggak sama seperti data-data sistem informasi yang dilakukan proses overwritten data, atau penghapusan data. Ini hanya dilakukan proses saja. Proses rate only saja, kayak gitu. Terus, data yang akan dilode ini akan hanya dibaca saja, tapi nggak akan dilakukan update. Nah, kalau ada perubahan, Pak. Gimana? Ini kan misalkan kita, pasti data berubah, gitu. Pasti data berubah. Terus, gimana, Pak? Kalau data berubah, maka akan ditulis menjadi snapshot baru. Misalkan, nih, data 1, ya kan. Data 1, tahun 2022. Selama datanya itu nggak malami perubahan, maka snapshot baru nggak akan dipulis. Ya kan? Tapi, ketika ada perubahan di data itu, maka snapshot barunya itu akan muncul, akan ditulis. bahwa data tersebut telah mengalami perubahan, kayak gitu. Nah, di sini gambar diri ini adalah contohnya. Di kiri adalah proses operasional, di mana terjadi record by record manipulation, ya kan. Proses update, pergantian, aksesing, dan lain sebagainya, kayak gitu. Nah, tapi kalau di data warehouse, itu hanya proses loading saja, load gitu kan, mass load, access data. Jadi, data itu hanya diakses saja. Nggak ada proses overriter atau hapus, gitu. Nah, terus ada yang ketiga, ya, berapa ya? Misalnya, tiga, empat, keempat. Di empat ini, ada namanya time pairing. Karena datanya tadi cuma di load, maka datanya ini akan dapat dibaca dari waktu ke waktu. Misalkan data tahun 2011, data tahun 2012, data tahun 2013. Nah, itu sifat dari data warehouse, yaitu berupa time pairing. Terus, ini adalah tipikal fitur yang ada di data warehouse, gitu kan. Biasanya, data warehouse ini berada pada sistem komputer yang khusus, gitu. Jadi, memang khusus untuk data warehouse saja. Jadi, sebenarnya nggak tercampur. Umumnya seperti itu. Nah, data warehouse ini berjalan pada DBMS seperti Oracle, IPMTP, atau Microsoft SQL Server, gitu kan. Terus, data warehouse biasanya melakukan retain data dengan waktu yang lama. Jadi, datanya yang dikembangin datanya banyak sekali. Dan itu prosesnya di dalam waktu yang lama. Terus, di data warehouse ini biasanya untuk melakukan konsolidasi data yang berasal dari berbagai sumber. Nah, itu. Tadi yang tadi saya bilang. Mengumpulkan data dari banyak sumber, dilakukan importing untuk punya satu konsistensi data, lalu diproses. Nah, terus kita masuk ke OLTP, data warehouse, gitu kan. Nah, kalau OLTP ini, tadi kan teman-teman di awal mungkin udah tahu kan, OLTP dan data warehouse, gitu kan. Nah, OLTP namanya ini adalah Online Transition Processing, gitu kan. Online Transition Processing ini digunakan untuk melakukan representasi data day-to-day untuk contohnya untuk pembelian sales, produksi, distribusi, gitu. Nah, di sini biasanya OLTP ini dilakukan untuk melakukan data entry dan retrieval transition. Terus, OLTP juga digunakan sebagai current state pada data, gitu kan. Jadi, data yang saat ini digunakan itu pakenya OLTP. Nah, terus ada juga namanya OLAP. Ada online. Kalau OLTP tadi, Online Transition Processing, ada juga namanya OLAP. Online Analytical Processing. Nah, kalau tadi online transaction processing, nah, kalau ini analytical ya, berarti front-end analytic dan yang berbasisnya data warehouse digunakan untuk melakukan representasi data. Nah, teman-teman biasanya nanti kalau mulai grafik dan lain sebagainya, kayak gitu kan. Nah, ini pakai namanya front-end analyticnya, OLAP ini. Nah, biasanya kalau udah datanya udah ada, kan kelihatan tuh nanti kan grafiknya naik, turun, dan sebagainya. Nah, decision-orientednya itu biasanya memakai ini. Ini perbedaannya. Kalau operational DP dengan data warehouse. Kalau operational DP, itu biasanya dilakukan update ya kan. Update, 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 data baru, update gitu kan. Tapi, baik transaksinya kecil. Dengan megabyte hingga terabyte data dan datanya itu masih berupa raw. Masih data mentah. Dengan clerical users dan up-to-date data. tapi kalau data warehouse itu kebanyakan hanya reading. Query-nya itu panjang dan kompleks dengan minimal gigabyte hingga teradata. Apalagi kalau sekarang udah peta, kayak gitu kan ya. Udah mainnya, udah gak karu-karuan datanya mainnya. Nah, biasanya kalau data warehouse-nya itu kita pakainya summarize data. kumpulkan data. Nah, data warehouse itu dikumpulkan untuk apa? Memang udah paham kan tadi saya udah bilang bukan apa? Decision makers. Biasanya, karena data warehouse ini gak bisa update langsung ya kan. Gak bisa update karena harus bikin snapshot dan lain sebagainya. Maka, terkaitkan datanya ini sedikit update gitu kan. Jadi, gak update. Gitu. Oke. ini adalah perbedaan pada data database biasa. Kayak gitu kan. Ini normal database pada toko. Ini contohnya ya. Penggunaan tabelnya seperti ini. Mungkin teman-teman udah biasa kan melihat kayak gini ya. Ada customer, ada status, produk, invoice, terus ada invoice lain item dengan sales unit. Biasanya teman-teman kalau misalkan mau ngambil data ini kayak gitu kan. Biasanya kan bikin ini pake foreign key. Pake foreign key. Terus ditarik data ini dari data ini. Tapi kalau di data warehouse itu beda. Kayak gitu. Kalau di data warehouse itu bisa pake namanya star scheme. Gitu kan. Jadi, pola bintang. Kenapa kok kayak gitu? Nah, ini nih bedanya. Customer. Di sini ada gambar customer ID. Terus di sini adanya samanya sales unit. Temporate dan product. Nah, dikumpulin biasanya jadi sales pack jadi satu. Di sini ada produk ID, customer ID, time key, sales unit, dan lain sebagainya. Saya yakin saya pernah ngalamin juga seperti ini. Waktu saya dulu masih membelajar data warehouse. Saya pernah ngalamin seperti ini. Mungkin saya juga yakin teman-teman udah ada yang pernah bikin pake kayak star scheme kayak gini. Karena apa? Karena tadi mungkin teman-teman bisa lihat customer sebelah kiri. di sebelah bawah produk dan temperate. Tapi mungkin kalau saya dulu pengalaman saya karena saya males banget. Malas banget. Waktu saya sebelumnya belajar data warehouse saya males banget istilahnya bikin kayak seperti gini. Karena menurut saya itu rumit. Terlalu rumit karena ada primer key, ada fragility terus masuk sini, masuk sana. Akhirnya saya bikin kayak gini. saya nggak sadar kalau ternyata saya udah belajar data warehouse. Saya yakin teman-teman ada juga yang udah pernah bikin mungkin ya ada yang pernah bikin kayak gini tapi waktu itu masih belum mengenal data warehouse. Berarti teman-teman selamat pernah belajar secara langsung case dari data warehouse. Cuma datanya kan data kecil gitu kan. Karena masih data kecil belum bisa dibilang data warehouse. tapi teman-teman udah memahami basic concept dari data warehouse itu. Ini adalah salah satu scheme namanya start scheme dan ada juga beberapa jenis lainnya. Tapi yang ini yang pada umumnya. Nah terus ini bedanya dari OLTP dan data warehouse gitu kan. Nah kalau OLTP tadi hardware utilization-nya di operational itu pasti lognya sangat tinggi. Karena apa? Karena prosesnya terus-menerus terus-menerus. Sedangkan di hardware utilization di data warehouse itu sangat rendah sekali. Karena apa? Karena dia tidak bersifat tidak bersifat kayak OLTP gitu kan. Dengan walaupun dia tarik banyak data banyak tapi karena dia cuma istilahnya tarik aja tarik data aja maka data hardware utilization-nya jadi rendah. Dan hanya biasanya di periodik terentu seperti malam hari kayak gitu. yang orang-orang gak akan ngecek istilahnya ngecek saldo dan lain sebagainya kalau diperbankan kayak gitu kan ya. Nah terus kita masuk ke penggunaan data warehouse gitu kan. Nah di penggunaan data warehouse ini ini adalah salah satu contoh pertanyaan yang sering mungkin teman-teman melihat ya kan. Contohnya kalau teman-teman mungkin ada pertanyaan misalnya orang gini berapa banyak sih penjualan pada unit ABC bulan April terus unit DEF pada bulan Maret kalau teman-teman pakai SKL Query itu pasti ya saya yakin jalan saya yakin bisa jalan tapi kalau udah tanya udah miliaran triliunan pasti itu akan menurutkan waktu yang sangat banyak bukan waktu yang sangat lama dan sebagainya apalagi kompleksitas formula itu udah kayaknya waduh lemot lah datanya karena apa ada proses join multiple scan nah ini teman-teman yang harus teman-teman perhatikan nanti dan teman-teman harus ingat terus meskipun nanti pengembangan data ke depan kita gak ada yang tahu tapi teman-teman harus ingat konsepnya jika teman-teman pakai SKL biasa misalkan pakai join datanya banyak terus lemot jangan langsung nyalakan hardware-nya wah ini hardware-nya harus di-upgrade pak ini minta harga hardware yang triliunan miliaran nah teman-teman harus refleksilasi ke jenis data apa sih yang dipakai kayak gitu DBMS apa yang dipakai kayak gitu omongan datanya gimana kayak gitu nah apalagi sekarang mungkin teman-teman kalau main ada namanya redis dan lain sebagainya ya kan teman-teman udah bisa pakai itu untuk meng-handle query yang sepanjang itu nah teman-teman bisa memahami konsep itu harus harus di-break dulu misalkan ambil data lama lemot karena apa itu yang karena query-nya oh berarti saya harus cari referensi nih cari alternatil lain selain pakai SQL query oke terus tapi teman-teman akan lebih mudah kalau akan melakukan proses di data warehousing ini karena apa karena di data warehousing ini gak ada proses yang itu tadi update ya kan kalau yang tadi teman-teman udah melihat start scheme ya itu kan start scheme nah ini adalah salah satu namanya daripada tadi kan kalau misalkan yang saya kembali sedikit lagi sedikit aja ke sini nah disini misalkan teman-teman mau ngambil invoice line item ini pasti teman-teman harus nungguin dari data ini kan dari customer terus dari invoice-nya juga misalkan invoice-nya ini berubah disini ada status-nya juga nanti nunggu update ini ya kan terus product-nya juga terus dari sales unit-nya juga nah ini kan memerlukan join dan lain sebagainya kayak gitu scan tapi kalau jadikan start scheme begini ini akan mempercepat kenapa? karena customer diri jadi sales unit-nya digabungin jadi sales fake disitu nah disini akan hanya ada proses load data saja load data saja jika ada tadi yang saya bilang jika ada istilahnya updating data maka akan juga snapshot 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 karena itu lebih mudah terus kita masuk ini nah disini teman-teman masuk ke front-end analitik disini ada namanya OLAB yang tadi ada namanya KDD Knowledge Discovery Database yang biasanya untuk data data visualisation dan reporting nah ini sama prosesnya kita masuk ke front-end yang ini OLAB atau visualization kayak gitu nah tapi sekarang karena basisnya udah teman-teman bisa lihat kayak ada namanya Google card dan lain sebagainya nanti saya untuk pertemuan selanjutnya saya kasih tahu jadi kita masuk ke OLAB di OLAB ini OLAB adalah tempat yang diperlukan untuk melakukan pemrosesan data jadi data WHO sudah ada tadi perlu kita visualisasikan nah kita visualisasikan pakai yang namanya OLAB ini karena OLAB ini biasanya satuannya waktu jadi bisa pakai second nah karena OLAB ini basisnya lama karena data yang banyak biasanya ini di tengah malam di weekend itulah kenapa datanya kurang update karena berarti ini pakai OLAB nah terus jenis OLAB ini ada berapa jenis OLAB 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 nah nanti saya jelaskan juga di kesempatan yang lain terus jawab pengguna dari ini kalau data 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 ini digunakan oleh TSS analis atau biasanya pengennya itu pembisnis jadi pembisnis yang perlu melakukan decision making dengan data-data yang banyak terus setelah itu kita masuk ke life cycle life cycle dari data black hole mungkin teman-teman disini udah paham ya ada yang paham tentang SDLC saya yakin teman-teman udah pernah denger kadang lupa singkatannya tapi saya yakin teman-teman udah paham tentang SDLC atau sistem development life cycle nah disini ada beberapa proses pada proses SDLC ini nah disini kita akan melakukan proses yang disini kan ada yang pertama misalnya project typing ya kan terus deployment operate dan enhance nah ini gambarnya tadi ya saya masuk ke penjelasannya masing-masing nah pertama kita akan lakukan desain desain ini kita akan lakukan interview pada end user dengan melakukan source system cataloging misalkan source system cataloging itu gimana sistem cataloging ini misalkan teman-teman punya banyak source punya banyak source data itu teman-teman dilakukan proses pemilahan misalkan data ini ini datanya seperti kurangnya itu ini atau datanya ini berasal dari sini terus yang ketiga itu dilakukan definition of performance indikator lakukan definisi dari performance indikatornya dari setiap source kayak gitu terus dilakukan map of decision making jadi dilakukan apa sih tujuannya atau apa sih informasi yang diinginkan oleh end user itu misalnya desain terus teman-teman juga perlu membuat namanya logical dan physical scam design terus setelah itu jadi desain jadi dilakukan proses prototyping setelah prototyping selesai dilakukan development development sama seperti sebelumnya development documentation training operation and management process setelah itu dilakukan proses operation nah proses operation ini disebut yang proses ETL extraction transformation dan loading setelah operation selesai dilakukan enhancement misalkan sistem yang di ada itu kurang kuat atau kurang bagus maka akan melakukan upgrade particity hardware terus operation american process dan design logic nah ini adalah versikalnya terus mungkin teman-teman udah biasa ya lihat classic STLC nah ini tapi ada berbeda dengan data warehouse STLC kalau data warehouse STLC ini kebalikannya kebalikannya kalau klasikal STLC ini requirement di awal requirement di awal requirement terus bikin program baru sini ya kalau data warehouse STLC itu udah ada data warehouse nya baru dibikin program terus requirement nya perbedaannya data warehouse STLC itu dengan klasikal STLC nah ini nih yang berbeda nah yang pertama saya bahas klasikal STLC dulu yang pertama itu akan proses agreement ya kan bisa program testing integration nah kalau DWS STLC ini ada perbedanya implement warehouse nya terus mengintegrasi datanya ngetes untuk bias data lalu dilakukan program against datanya yang udah siap terus lakukan desain DSS system dilakukan analisa lalu understand dari agreement dari usernya nah ini kebalikannya teman-teman harus memahami disini antara klasikal STLC dengan DW STLC nah terus disini juga ada saya masuk ke operasi pada data warehouse operasi pada data warehouse itu ada beberapa fase yang pertama fase monitoring extraction transforming loading dan analyzing teman-teman harus operasi ini jadi gak bisa ketukar ini gak bisa melakukan analyzing dulu ini harus masuk ke materi ini nah kalau di monitoring ini kita akan melakukan proses pengamatan pada sumber data pengamatan dulu identifikasi perubahan data yang ada nah karena monitoring ini sangat penting terhadap konsistensi data jangan sampai waktu kita terapkan datanya murat bukan kemana-mana nah terus ada beberapa teknik monitoring yang teman-teman bisa pakai nanti ada namanya IT mechanism namanya ECA nah ini contohnya ECA eventnya payment kondisinya jika akunnya di bank itu lebih 10.000 euro nah ini nanti ini kayak gini terus actionnya actionnya apa yang akan transfer to economic account nah ini ECA yang biasanya banyak digunakan kayak gitu nah dengan ECA ini ini gak akan ketukar jadi nanti teman-teman dengan teknik monitoring ini dengan teknik ECA jadi gak mungkin eventnya jadi yang akun ini gak mungkin jadi nanti bisa di teman-teman pakai dengan teknik ECA terus ada namanya replication mechanism ya kan replication ini pakai snapshot dengan data replikasi saya yakin ya teman-teman udah paham ya replikasi mechanism ini tentang snapshot itu apa kalau kalau copy data saja kalau data replikasi replikasi terus ada juga namanya protokol base mechanism ini biasanya pakai protokol DBMS tapi ini banyak nisimpetik kayak gitu terus ada juga application mechanism ini biasanya based on aplikasi tapi biasanya sulit dikenalkan pada legacy system karena terkadang informen gak sama kayak gitu dan biasanya basis tapping dan kompresi data terus setelah itu setelah dilakukan monitoring kita melakukan ekstraksi ekstraksi data nah kita melakukan proses ekstraksi di proses ekstraksi itu karena proses kolomnya besar kompresi bisa teman-teman pakai sebagai proses tekniknya ekstraksi nah biasanya ini maaf ya tempo maksudnya tempo yang digunakan itu dapat berupa periodic on request event driven atau immediate maksudnya kalau ekstraksi datanya misalkan ekstraksi data periodic berarti ekstraksi data pada proses terentu kalau on request berarti ekstraksi data ada permintaan saya misalkan ekstraksi data ini sekarang baru di proses kayak gitu kalau event driven itu biasanya ada forming jadi transforming setelah kita melakukan proses tadi ekstraksi itu akan melakukan adapting data yang teman-teman pasti ingat ya yang sebelumnya kan proses encoding ada yang ada yang coba pengukuran itu ada inci ada centi akan diproses encoding jadi prosesnya hanya cm saja centi saja kayak gitu nah ini proses transforming kayak gitu nah ini kita prosesnya itu ada data integration data integration animation handling measurement gitu kan data cleansing kayak gitu terus setelah itu setelah datanya udah siap udah datanya clean udah siap dipakai maka diproses loading nah loading ini biasanya dipakai digunakan itu atau diproses ketika waktu ketika sistemat tidak sedang dipakai malam hari weekend maksud saya yang sebelumnya terus yang terakhir itu adalah proses analyzing kita melakukan proses analisa terhadap data yang ada setelah di loading kita melakukan analisa kayak gitu nah biasanya ini datanya ini udah berupa ini berupa efaksi informasi nah ini nanti akan berhubungan dengan data mining kenapa karena data ini akan dapat dilakukan analisa untuk mendapatkan namanya hidden pattern kayak gitu mungkin kalau sekarang lagi bumi-buminya trading kayak gitu kan ya istilahnya kapan jadi data ini turun kapan ini nah ini bisa melakukan proses ekstrasi pakai ini kayak gitu dan pasti ada hidden pattern yang disana yang teman-teman bisa lihat kayak gitu terus kita masuk ke arsitekturnya arsitektur data database warehouse ini biasanya disimpan pada predefined database jadi udah database-nya udah disiapkan kayak gitu dan main test dari database ini untuk yang OLTP itu diangkan oleh BBMR nah untuk fungsi database-nya itu biasanya berupa storage update delete dan locate nah ini akhirnya itu dari database-nya saya jelasan dulu nah disini ada beberapa bagian gitu kan area yang sebelah kiri teman-teman bisa lihat ada data source ini bisa berupa nanti masuk dari operational system flat file dan lain sebagainya terus nanti data ini akan masuk ke namanya stagging area setelah stagging area selesai masuk ke warehouse masuk ke metadata data semakin data raw data itu masuk di warehouse nah baru nanti ada di datamart datamart ini ini akan masuk sebelum user mengambil data user itu ambil data dari datamart gak langsung ambil dari warehouse kayak gitu itu fungsi dari datamart nah terakhir ini ada user ya nah ini kita masuk ke data stagging area nah data stagging area ini dimenakan untuk menyimpan dan memproses ETL ekstrak transfer dan load ya kan nah disini untuk melakukan representasi semua data yang berarti antara operational source system dan data presentation area ya kan nah disini di data stagging area ini ini melakukan off limit kepada business user kenapa karena data stagging ini adalah proses yang dan kita gak akan membiarkan data stagging itu ibaratnya dapur kita dapur jadi user itu jangan sampai tau gimana caranya kok data source nya kita kok punya data source yang bagus dari mana jangan sampai user masuk ke data source itu tapi user akan masuk dari stagging area ini kok masuk dari stagging area iya kan datanya dapat dari data mark warehouse dan stagging area jadi user itu gak masuk ke data source secara langsung masuk ke lewat data stagging area nah terus di data presentation area ini di data mark sebelumnya ini datanya yang udah siap dipakai oleh user disimpan di proses atau anggisan nanti main data milah sebagainya kalau nanti kita akan bahas data ini juga nah disinilah data data yang akan di oke oke terima kasih itu tadi ya untuk materinya oke sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab dan diskusi kita diskusi lagi aja disini kita teman-teman kita teman-teman tanya kita data warehouse untuk materi minggu pertama ini silahkan mungkin ada yang mau tanya saya buka sesi tanya jawab disini silahkan Pak ini bertanya Pak ya kalau data warehouse ini makanya itu masih SQL atau sudah no SQL lagi soalnya datanya sudah besar kelihatan yang gitu betul nah data warehouse ini ini banyaknya tergantung ya mas ada yang bilang ada yang no SQL juga tapi rata-rata pada itu pakai query no SQL no SQL tapi kalau yang dulu kalau no SQL kan proses pembaruan istilahnya sistem yang baru tapi kalau untuk yang sekarang mungkin teman-teman sudah pakai no SQL dengan platform dari DBMS contohnya dari Mungudb mungkin teman-teman sudah ada yang paham Mungudb masih belajar Pak itu sangat bagus sekali mas sambil belajar juga enggak apa-apa nah disitu di Mungudb itu dia prosesnya mungkin ini ya mungkin teman-teman nanti juga nanti saya untuk pertemuan selanjutnya saya tampilin juga apa sih perbedaan dari DBMS biasa dengan no SQL terus juga untuk yang Mungudb kayak gitu kalau no SQL ini biasanya itu kan no SQL mas ya non SQL language ya kan non SQL bisa untuk stand fornya itu non SQL atau untuk not only SQL ya kan biasanya no SQL ini teman-teman untuk briefing teman-teman yang lain biasanya no SQL ini biasanya bagus untuk flexible scheme ya kan prosesnya di horizontal scaling untuk mengambil query itu juga biasanya lebih cepat nah developer-developer saat ini itu sangat suka pakai no SQL ini karena sangat bagus atau sangat cepat untuk digunakan nah terus perbedaannya seperti ini nih saya kasih perbedaannya dikit ya kalau di apa relational apa relational database management system atau RTPMS itu biasanya mungkin teman-teman kalau melihat di ini ya di di itu pasti ada ID first name ya kan saya tulis di sini saya tulis di whiteboard aja ya teman-teman kalau mungkin teman-teman udah biasa melihat di ini kalau di RTPMS itu biasanya melihat kayak gini ada bagian ID ya kan terus ada nama ya kan terus istilahnya telpon telpon ya kan nah tapi kalau di noSQL ini ini berbeda kayak gitu kan ini berbeda karena apa karena basisnya itu udah hampir sama seperti isan kayak gitu jadi nanti bisa mengangginya ID terus nama telpon city nah kalau yang pertama ini ini tampilan di apa di RTPMS itu kan seperti ini ID sama telpon city dengan menggunakan query gitu kan kalau ini bisa seperti ini nanti udah berbasisnya seperti pakai decent kayak gitu ini mungkin untuk gambaran sedikit buat teman-teman yang mungkin masih bingung tentang noSQL kayak gitu tapi nanti teman-teman harus saya sarankan belajar tentang noSQL ini gitu kan apun belajar testing aja gak apa-apa kenapa karena harus belajar noSQL karena yang pertama dia sangat cepat gitu kan yang firstnya dia cepat terus yang secondnya dia terus biasanya ini dia bersifat untuk digunakan pada volume yang besar atau data yang besar nah terkadang ada logik yang gak bisa istilahnya dipakai di RDBMS ini istilahnya scale-on architecture creator nah teman-teman bisa pakai apa noSQL ini terus ada juga yang biasanya yang paling sering dipakai itu karena kemudahannya dalam real-time streaming untuk mikro mikro karti nah ini adalah beberapa penggulan dari noSQL mungkin teman-teman nanti yang mau belajar noSQL boleh silahkan belajar karena data-data yang ini itu kebanyakan tapi tapi untuk yang data RDBMS itu yang awal teman-teman juga harus belajar untuk noSQL juga tetap belajar juga saya sarankan itu tapi ada beberapa misalkan miskonsepsi juga yang harus diuruskan juga teman-teman harus berhati-hati untuk penggunaan noSQL ini ya kan kalau untuk relationship misalkan relationship ini kesini ini kesini kayak gitu itu cocok untuk relation data kalau ini ada ada kesalahan ada miskonsepsi yang sering karanya itu untuk relation database yang kedua artanya ada yang kenyata itu enggak support ACID reseksi kemudian nanti kedua ini nanti saya bahas di minggu kedepannya kenapa sih kok apakah benar relationship itu cocok hanya cocok untuk relation tetap apakah selain ini yang miskonsepsi tentang SKL dan apakah nanti saya akan jelaskan di minggu kedepan nah terus selain itu saat ini mungkin teman-teman juga banyak mendengar tentang seperti GCP GCP platform Google platform saya sangkan teman-teman mungkin kalau ingin coba penulisan seperti big data query ini bisa pakai akun real dari GCP dengan cara kalau enggak salah itu saya masih enggak tahu mungkin teman-teman bisa pakai ini bikin akun jenius bikin akun jenius itu kalau enggak salah sekarang registrasinya udah tinggal pakai HP juga udah bisa bikin akun jenius terus nanti isi saldo saldo 20 ribu aja ini nanti saldonya itu enggak akan hilang ini cuma kayak untuk benar ada saldonya atau enggak nanti bisa ditarik oleh GCP terus daftar di GCP atau teman-teman juga bisa mendaftar mendaftar di Amazon pakai teknik ini juga nah nanti kita bahas sedikit tentang proses trialnya ini saya bisa saya share share screen Nah, ini yang biasanya dipakai di AWS, kayak gitu kan. Nah, disini ini adalah salah satu proses dari data warehouse, disini ada namanya data, lain data, data lake dan lain sebagainya, menggunakan informasi data, di data, dan do hack performance reporting. Nah, biasanya kalau disini, ini di data warehouse dengan data lake, disini perbedaannya. Nah, di AWS ini mereka sudah menyediakan, teman-teman kalau nggak salah dapat saldo juga kalau nggak salah, itu ada saldo trial juga, teman-teman nanti bisa pakai juga untuk perbedaan. Nah, ini adalah salah satu perbedaan dari data warehouse dengan database, dimana data warehouse ini, ini untuk melakukan proses analitik, reporting, terus big data. Nah, terus selesai dengan transaksional database, ini untuk melakukan transaksional processing, kayak gitu. Dengan data source-nya, ini data collection dari many source, tapi kalau transaksional database, ini biasanya untuk dari single source. Contohnya transaksional system, misalkan sistem informasi, dan lain sebagainya, kayak gitu kan. Nah, biasanya kalau disini, ini contohnya nih, deploy dari AWF, nanti teman-teman saya sarankan nggak apa-apa, belajar aja. Bikin akun DJ News tadi, yang seperti sebelumnya saya, bikin akun DJ News, terus isi saldo paling nggak 20 ribuan, itu saldo nanti nggak akan hilang. Nanti teman-teman bisa nanti misalkan mau balikin di pakai OVO, dan lain sebagainya. Itu juga pasti nggak ada biaya, ingat saya masih bikin akun DJ News itu nggak ada biaya, ada biaya salah sekali. Nah, di sini, ini udah ada namanya proses ini, data warehouse deployment di AWS. Tapi kita nanti pakai proses manual, nanti kita singgung juga di proses load-nya, tapi kita akan banyak prosesnya, silahnya secara manual dulu. Jadi biar teman-teman memahami proses dari data warehouse deployment. Nah, kalau di AWS ini, ini ada nanti proses, ada migration gitu kan. Migration seringnya proses gitu kan, data lake infrastructure management, terus analytics, ya kan. Terus ada stabilization. Nah, di sini kalau di AWS itu udah ada semuanya gitu kan. Migration datanya ada, data lake-nya itu ada gitu kan, infrastrukturnya, good management dan lain sebagainya itu ada. Analitiknya itu ada. Terus data visualization, bahkan bisa pakai machine learning gitu kan. Sekarang yang pakai yang paling ini kan, yang paling banyak dipakai itu machine learning. Jadi, misalkan nih teman-teman, saya masih ingat sekali, ini pengalaman saya juga. Waktu itu saya mengelamar di profesor saya, di koreka itu. Saya pakai machine learning untuk melakukan prediksi tim sepak bola kalau nggak salah. Jadi, saya tuh ambil 20 tahun data terakhir, 20 tahun data terakhir sebelumnya gitu kan. Saya ambil pola terus saya bikin istilahnya, apa ya, match result gitu kan ya. Ini draw, ini menang, itu saya bikin prediksinya gitu kan. Nah, dan itu akurasinya sampai 90%, 95%-an lah kayak gitu. Itu saya memasarkan machine learning, kayak gitu. Nah, itu teman-teman bisa pakai, misalkan ya itu tadi untuk prosesan kemerosakan data. Nah, tadi kan misalkan saya, mungkin ada yang tanya. Pak, itu kan misalkan Bapak tadi bilang, Bapak kan melakukan proses pengolahan datanya kan banyak tuh Pak. Datanya banyak, terus itu jangka waktunya sekitar 20 tahun. Dan prediksinya, melakukan prediksi tadi kan sepak bola itu sampai akurasi sampai 95%. Nah, terus itu misalkan saya pakai untuk judi, apa boleh Pak? Nah, ini pertanyaannya agak aneh ya sebenarnya. Tapi ada beberapa pertanyaan juga, saya dapat pertanyaan juga seperti ini di sebelumnya gitu kan. Di kelas sebelumnya. Jadi, misalkan untuk di pendidikan, itu untuk tujuan purpose-nya pendidikan, itu nggak masalah. Tapi kalau misalkan tujuannya untuk kayak judi dan lain sebagainya, itu nggak boleh. Seperti gila, sebagainya kayak gitu. Karena apa? Karena machine learning itu sangat powerful sekali gitu kan. Dia bisa melihat pattern-pattern yang nggak terlihat oleh kita gitu kan. Kalau data itu mungkin untuk data visualisasi, itu ya bisa sih misalkan data misalkan di Excel ya, atau di mana kan nanti bikin grafik, naik turunnya itu kelihatan. Tapi kalau di machine learning, itu sampai angkanya gitu kan. Misalkan nih, angkanya sampai 0,7 sekian. Itu kan nggak ditampilin ya, di Excel dan lain sebagainya itu nggak ditampilin. Tapi, mereka machine learning itu sistemnya bisa melakukan prediksi hingga misalkan dalam satuan angka gitu kan. Kalau di angka kan ada binary gitu kan ya. Satu nol gitu kan. Satu benar, nol salah kayak gitu kan. Nah, di machine learning ini dia melakukan prediksi hingga tingkat misalkan 0,7, 0,8 gitu kan. Dan saya melakukan riset juga dalam beberapa kali dan itu memang terbukti benar. Kayak gitu. Nah, teman-teman harus hati-hati juga gitu kan. Saat melakukan proses pengolahan data. Jangan sampai proses pengolahan data ini diunakan untuk data yang nggak benar gitu kan. Mengolah data apa saja boleh gitu kan. Untuk istilahnya untuk tujuan pendidikan boleh kayak gitu. Tapi untuk pencana lain, saya sarankan nggak kayak gitu. Nah, jadi kenapa kok saya sarankan teman-teman buka akun di AWS Amazon atau di GCP biar teman-teman juga bisa memahami bagaimana di cloud platform itu gimana untuk data warehouse. Teman-teman juga perlu belajar. Jadi misalkan teman-teman nanti udah kerja gitu kan. Kerja di perusahaan lain sebagainya yang menuntut proses pengolahan data. Jangan khawatir. Nggak usah ambil pusing. Udah ada mission learning gitu kan. Teman-teman, tapi teman-teman ini udah belajar mission learning belum ya? Saya tanya dulu. Saya nggak tahu. Emang udah belajar belum? Apa belum pernah belajar sama sekali? Kalau di TIFF belum, Pak. Oh, belum ya. Tapi materi kuliahnya belum ada ya? Pemprosesan data yang pakai mission learning. Belum ya? Kalau saya? Belum ya. Nah, misalkan belum, teman-teman nggak apa-apa. Belajar baik mandiri itu nggak apa-apa. Belajar mission learning itu mudah. Nggak sulit. Karena ada namanya untuk misalkan ngambil data itu ada namanya kegel. Ini teman-teman saya. Kegel. Kegel ini untuk proses ngambil data. Misalkan untuk data-data mentah dan sebagainya itu banyak. Nah, itu nggak cuma proses apa? Data yang misalkan pengolahan data aja. Computer vision dan sebagainya itu ada juga data di situ. Kegel itu tempat masuk. Kita ambil data mentah kayak gitu. Nah, terus teman-teman misalkan saya sarankan ya. Saya sarankan aja. Saya sarankan aja. Misalkan masih belum dapat materinya. Mungkin atau masih belum dapat ada kelasnya untuk machine learning. Teman-teman saya sarankan untuk belajar tentang pengolahan machine learning. Ya kan. Jadi, misalkan nanti untuk skripsinya itu bisa pakai jaringan. Artificial Neural Network. Itu kan ANN. Atau pakai DNN. Deep Neural Network. Nah, itu saya sarankan aja teman-teman rali pakai itu. Misalkan nanti pakai Fuzri dan lain sebagainya. Itu boleh. Ya, tetap boleh. Tapi, teman-teman harus beralih ke ini. Ke machine learning gitu kan. Ke DNN dan lain sebagainya. Karena apa? Karena sekarang semua proses riset itu udah pakai machine learning. Ini saya tunjukin ya. Ini sempat saya juga semangat riset juga tentang 5G gitu kan. Nah, di sini sistem jaringan 5G aja udah pakai machine learning gitu kan. untuk artificial intelligence. Untuk... Nah, ini. Ini udah mulai bermain di 5G network kayak gitu kan. Jadi, banyak kompleksitas yang mengadopsi 5G network. Dan salah satunya di pasir bilang industri. untuk mengembangkan kompleksitas dari integrating artificial intelligence jaringan gitu kan. Nah, ini teman-teman harus banyak belajar juga. Ini salah satunya. Karena basis saya adalah IoT dan jaringan gitu kan. tapi teman-teman harus belajar juga tentang artificial intelligence ini. Karena ini akan banyaknya dipakai. Misalkan satunya di data warehouse gitu kan. Kalau dulu data warehouse itu mungkin pakai namanya online processing software gitu kan ya. Dan dia nggak akan terlalu gimana-gimana. Bukan karena proses dataminya masih belum pakai AI. Nah, saya harapkan teman-teman nanti juga belajar tentang apa sih AI dulu. Kalau sulit cari aja di GitHub nggak apa-apa gitu kan. Mungkin teman-teman pusing gitu kan. Pak, saya kan nggak tahu nih cari referensi tentang AI gitu kan di data warehouse. Gimana? Cari aja di GitHub gitu kan. Nah, disini contohnya misalkan data warehouse data mining kayak gini. Nah, ini ada nih. Tidak. Nah. nah ini jelas-jelas contohnya dia menggunakan pendekatan AI disini untuk data warehousing ini saya introduction dulu wajah gitu kan ya produksi wajah gitu kan atau terus di dekatan akhir-akhir ini di cat nah ini dia bikin pendekatan lainnya pakai machine learning jenis pokok ini lecinya hidupannya skornya dan rotok di mesin pakai fashion jadi ini lebih baik daripada menggunakan tepi decision tree kayak gitu karena nyarat dan itu udah kok misalkan teman-teman saya kok masih belum dapat materinya tapi Pak ini harus belajar dari mana juga apa-apa cari aja di github Hai cari aja di github terus misalkan itu udah bisa ini berdasarkan ini ada namanya Jupyter notebook kayak gitu karena tutorialnya nih itu mesin-mesin ini setupnya kayaknya ada namanya ini provide machine learning ada yang terpaksesnya nih Hai itu nanti bisa belajar disini kayak gitu jadi kuncinya apa kegel itu untuk nyari data misalkan kegel ini untuk nyari data setelah ini ini udah ada include ininya juga apa ya namanya kayak notebook juga gitu kan udah ada notebooknya juga disini teman-teman bisa bermain disini juga karena ada namanya publik data set dengan pabrik notebook yang teman-teman bisa uji coba juga coba cobalah kayak gini-gini kayak gitu apalagi teman-teman kalau yang suka kompetisi jangan ada nih kompetisinya contohnya kayak gini nih teman-teman bisa ikut-teman bisa ikut ini kan nanti kan banyak juga banyak besar juga teman-teman bisa mati uji katanya ada harusnya nih biasanya ada hadiahnya itu berupa uang gitu yang beneran hadiahnya uang kompetisnya ada yang berbayar ada ini adanya tuh kecil lho sampai 160.000 US dollar kayak gitu kan semuanya setan bahwa saya enggak mau saya kok enggak anul ya pak yang kecil-kecil aja gitu kan ada kok nggak salah ada yang kecil juga ada kan rewardnya dari yang paling kecil ini ada nih sampai 1 juta kecil-kecil ini udah 10-20 emang ini betul-betul saya mau kecil-kecil aja ya enggak apa-apa yang kecil aja ketan teman-teman Pak yang receh ya betul-betul nah ini nih semayang nih cari yang kecil dulu nih ini nih 100 dollar ini dia bermain data juga gitu kan jadi tapi nggak tahu ini ini kayaknya udah udah nggak aktif ya ya cari yang aktif aja gitu kan cari yang nah ini keren-keren yang di launch nah ini kayak gini nah ini kredit probability distribution of the rate given nah ini Sherman nah teman-teman nanti bisa bermain di sini juga untuk mengasah bagaimana cara mengolah data kayak gitu kan jadi olah data itu nanti udah pakai DMR kayak gitu pakai namanya LSTM di LSTM kayak gitu asli kok nanti main gitu juga nah ini teman-teman bisa bisa cobalah nanti ya sambil itu itu sarang dari saya pakai kegel pakai kita apa-apa untuk biarnya semuanya kita akan proses data warehouse ya gitu kan cukup-sukup nanti udah ada yang coba pakai klubnya gitu kan coba pakai klubnya nggak apa-apa bikin kayak kredit kayak iya kan kita top up saldo gitu kan top up saldo di akun jeniusnya terus setelah itu nanti bisa apa istilahnya kita pakai untuk trial-trial gitu nanti misalnya ya kayak aja masker di uko, gope, kayak gitu untuk kalian jajan dan masker ini atau dibalikin ke bank teman-teman bisa juga free transfer juga nggak salah tuh maaf yang ini kayaknya melebar oke mungkin ada pertanyaan lagi silahkan itu kan tadi disebutkan kalau 0sql itu lebih bagus untuk big data nah itu untuk resource yang dimakan bukannya sql itu lebih besar daripada iya oh gimana bahan sebelumnya tadi yang gimana no sql itu kan lebih cocok untuk big data iya terus resource yang dimakan itu bukannya lebih besar no sql daripada sql yang yang resource yang dimakan lebih besar no sql daripada sql gitu ya mas iya nah itu mas tadi kan tergantung tadi kebutuhannya kembali kebutuhannya ya kan tergantung kebutuhannya lagi misalkan misalkan tadi kan mas saya tadi tanya tentang pak kalau no sql itu kan makan resource lebih besar ya daripada makan dari apa dari sql biasa ya kan kalau untuk proses jangka kita kembali lagi ya pak kita kembali lagi ke yang tadi fitur dari no sql dengan sql nya ya kan nah kalau yang di no sql itu kan dia baru ya dia kan siapnya baru di di perdunian database ya kan nah kita bisa ngambil advantage dari no sql itu kata gini mah kata gini gak selamanya penggunaan resource itu jelek istilahnya semakin banyak resource yang dipakai itu semakin jelek enggak selamanya gede juga tapi enggak selamanya juga resource yang dipakai kecil itu bagus gitu itu enggak 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 selamanya gitu juga karena apa sepengalaman saya sepengalaman saya saya pernah mengalami proses loading data juga gitu kan ya antara di satu sisi pernah ada satu kasus kasusnya itu gak salah rumah sakit gitu kan rumah sakit nah rumah sakitnya itu pakai sql ya bayangin aja data sebanyak itu pakai sql ya gitu kan waktu itu no sql masih belum terlalu trending sepengalaman akibatnya apa loadingnya loadingnya waktu itu makan resource besar resourcenya dimakan besar banget gitu kan makan resource banget tapi yang diproses itu enak gitu waktu itu enak masih enak lancar 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 terus enggak tahu kenapa apa karena tim developnya kalau enggak karena waktu itu saya cuma masuk sebentar tim developnya atau yang gimana akhirnya dia ngalamin kasus resource yang dipakai itu jadi turun gitu jadi semakin rendah 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 kayak gitu kan nah terus waktu itu akhirnya banyak system-system yang diajarkan yang enggak jalan di sql nya gitu kan isilahnya data update itu kayak seling seling isinya telat dan sebagainya isilahnya jadi kayak padahal resource yang dipakai itu kecil waktu itu akhirnya akhirnya kalau enggak salah tim akhirnya ada yang memutuskan pakai noise scale juga untuk nge-handle itu juga gitu kan dan akhirnya pancar gitu kan emang loadnya itu kadang ya tinggi gitu kan ya loadnya kadang tinggi kayak gitu kan tapi data yang diambil lancar gitu nah itu kita kembali ke propostasi mas apakah kita ingin yang sistem kita bangun loadnya isilahnya tinggi jadi kita harus bisa mengkondisikan kayak gini misalkan loadnya tinggi ya loadnya tinggi tapi kinerjanya enggak enggak bagus gitu kan nah itu kita harus perlu melakukan di cek lagi sistem apa yang 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 kita gunakan apakah udah sesuai dengan dengan harapan kita gitu kan ya misalkan harapan kita apa ambil data enak lancar dan sebagainya nah tapi kalau misalkan data data yang kita ambil gitu kan terus memakan resource kayak gitu kan dan resource-nya masih jalan membatas wajar lah gitu kan ya enggak sampai full habis misalnya sistem semua gak bisa jalan gitu kan cuma diambil itu aja nah kita kembali ke data tadi kita jadi kita enggak bisa serta-merta bilang kalau misalkan data resource kalau pakai NoSQL itu besar resource-nya ya kan terus itu jelek itu kita enggak bisa bilang itu juga kalau itu jelek bergantung juga selama sistem yang kita pakai itu berjalan lancar gitu kan ya misalkan resource-nya dipakai naik gitu kan ada kalanya naik gitu kan tapi sistem tetap berjalan lancar itu bisa kita namanya kita lakukan stabilisi stabilasi sistem dengan cara apa mungkin nanti bisa pakai grid computing ya kan mungkin nanti bisa pakai microservice ya ataupun pakai mau pakai sistem cloud dan lain sebagainya apalagi pakai sistem container dan lain sebagainya itu bisa bisa kita terapkan kayak gitu kan atau mau pakai sistem master sleep kayak gitu kan ataupun mau pakai sistem kalau nggak salah itu komputasi terdistribusi kayak gitu klastering dan lain sebagainya kayak gitu nah itu kita bisa belajarkan sebagai acuan nah jadi yang pertama gimana yang pertama kalau sistem itu besar gitu kan ya sistem kita punya sistem besar nih contohnya sistem besar kita pakai sistem itu udah berjalan lama gitu kan ya udah jalan lama lah loadnya besar loadnya naik 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 dan naiknya itu terus gitu kan naik terus kita udah ngapain cek di sistem kita misalkan di aplikasi dan lain sebagainya no problem gitu kan gak ada gak ada ini gitu oh berarti kita harus cari metode lain gitu alternatif lain gitu untuk membantu no SQL nya gitu kan dengan apa bisa pakai tadi itu pakai clustering gitu kan pakai clustering gitu kan pakai clustering jadi enggak selamanya penggunaan resource yang tinggi itu jelek tapi enggak selamanya juga resource yang rendah enggak yang rendah enggak seolah-olah kayak nol itu tapi itu juga bagus itu jadi harus kita sesuaikan dengan pokok fungsi masing-masing gitu oke udah menjawab mas? terima kasih oke sama-sama mungkin ada yang ini tanya lagi silahkan kita masih punya waktu berapa menit oh iya mas tadi yang tanya siapa ya namanya tadi Siawgi 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 iya oke oke terus oh iya tadi yang tanya yang apa sebelumnya masih siapa tadi ya Anggito siapa Anggito 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 Surya Meskoro tadi yang tanya dua ya oke diam saya harap nih teman-teman nih lebih aktif ya kita diskusi gitu juga karena disini saya derapkan juga sistem poin itu kaktifan juga bukan jadi enggak kan teman-teman nih ada yang tanya saya kasih poin lebih untuk teman-teman yang mau aktif bertanya oke mungkin ada yang mau tanya lagi yang sesuai materi kita hari ini tentang data warehouse ya teman-teman saya juga ini ya ada untuk tugas teman-teman karena untuk di materi untuk minggu ini gitu kan tentang konsep konsep data warehouse jadi teman-teman nanti bisa meng-upload bisa meng-upload ini tugasnya bisa meng-upload tugasnya di e-learning dengan jangka waktu itu saya kasih waktu dari hari ini sampai tanggal 21 tugasnya berupa visum untuk tentang konsep dan terminologi data warehouse dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari jadi nanti tugasnya dalam berupa PDF dan di-upload saya nanti saya juga tolong untuk tugasnya mungkin nanti teman-teman menyantungkan referensi ya kan jadi ada di situ tugasnya berupa misalkan resumen dan sebagainya gitu kan teman-teman kalau misalkan menyantungkan dari tempat dari mana gitu tolong untuk menyantungkan referensi ya jadi dari mana dari mana nah terus teman-teman mungkin saya kasih sharing sedikit aja ya sharing saya sharing sedikit aja teman-teman kalau mencari referensi itu usahakan seperti ini usahakan ini teman-teman kalau bikin referensi itu seperti ini ya cari sumber itu yang berasal dari dari website edukasi maksudnya website edukasi itu education institusi misalkan dari ICID kayak gitu hindari itu dari blog kayak gitu itu hindari WordPress atau website-website yang yang gak jelas gitu kan gak jelas tapi kalau yang paling utama itu dari ICID gitu kan atau dari akademik lainnya kayak gitu misalkan dari dari mana ya itu edu ya itu bisa atau misalkan dari luar gitu misalkan dari misalkan dari korea itu dari kf dari ac.kr kayak gitu misalnya dari AC akademik kayak gitu karena apa karena data yang data yang ada itu lebih lebih ini lebih akurat kayak gitu data yang ada itu lebih akurat dan lebih bisa dipertanggung jawab gitu nah jadi saya tolong nanti untuk tugas resmennya kalau bisa dari dari ini dari AC ID dari .edu dari AC akademik kayak gitu nah itu nanti dicantumin sumbernya dari mana kayak gitu kalau bisa dari AC ID entah itu dari jurnal gitu kan disertasi ataupun misalkan tesis gitu kan gak apa-apa gitu Pak apa ini kan disertasi tiga gitu gimana Pak gak apa-apa gitu kan selama itu ada melindungi kajian ilmiahnya yang dapat dipertanggung jawabkan itu bagus gitu kan karena apa karena ini nanti juga jadi kebiasaan teman-teman gitu kan ya nanti bisa ini bisa dipertanggung jawabkan gitu kadang kalau di wordpress ya ada juga yang bagus ada juga yang jelek gitu kan karena mereka cuma asalnya ada juga yang kayak gitu tapi kalau dari AC ID dari jurnal listasi tesis itu kebanyakan sumbernya bisa dipercaya ya kan bisa dipercaya jadi teman-teman harus hati-hati ya saya minta tolong untuk cari referensinya kalau bisa dari jurnal listasi nah terus teman-teman untuk misalkan ada pertanyaan dan lain sebagainya nanti bisa juga mengirim ke email saya nanti bisa ngirim email di sini nanti misalkan subjeknya bisa pakai misalkan pertanyaannya tanya seperti itu misalkan terus dari ini judulnya ini gak apa-apa nanti kalau bisa nyebutin juga sama dengan minimnya gitu kan nanti setiap misalkan keaktifan dari teman-teman keaktifan dari teman-teman teman-teman dari pertanyaan dan sebagainya diskusi dan sebagainya kayak gitu kan tentang pembelajaran ini ini pasti saya kasih nilai point saya berikan adanya nilai point nah nilai point kayak gitu adanya nilai ditambah teman-teman untuk oleh tambahnya itu untuk apa pak itu rahasia betul nanti di uts atau di was atau di lain-lainnya itu nilai khusus buat teman-teman itu nanti kalau ada pertanyaan juga lewat email juga ada kayak gitu kan untuk pertanyaan yang sesuai ini ya sesuai mata kuliah gitu kan ya mata kuliah ini saya juga ternyata sebagai nilai tambah buat teman-teman nah nilai tambah ini juga membantu gitu kan untuk teman-teman misalkan lagi uasnya lagi jeblok atau UTSnya lagi jeblok semakin banyak uasnya akan semakin membantu kayak gitu karena sistem poin juga diterapkan oleh profesor saya waktu saya puji gitu juga, jadi itu sangat membantu kadang nilai, kadang kita gak tahu ya kita mungkin lagi gak fokus waktu UAS atau UTS, tapi karena keaktifan kita saya tetap menghargai gitu kan kalau teman-teman itu aktif pelajari dan lain sebagainya oke, mungkin itu ya mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi kita punya waktu 10 menit lagi apakah ada pertanyaan lagi cukup mungkin oke, mungkin cukup itu ya mungkin kalau gak ada pertanyaan saya tutup kelas untuk hari ini ya saya kirik dulu mungkin teman-teman nanti kalau untuk pertanyaan bisa lewat email itu dan untuk tugas bisa cek di LMS ya oke, saya harap ilmunya bermanfaat ya buat teman-teman hari ini semoga teman-teman sehat selalu terus nanti kita bisa bertemu juga di minggu depan dan jangan lupa bahkan bahkan kalau ada berjalan bisa mengirim email ke saya oke, saya akhir ya terima kasih teman-teman sudah bergabung hari ini semuanya bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati